KOMIMEL Pemirsa masih kembali lagi di KOMIMEL Ring ring, hello Kalo kurang semangat sih buka acaranya Kenapa? Soalnya biasanya jam segini kan gue udah nidurin anak Jadi sekarang tiba-tiba back lagi kan Kembali-kembali ya kan Jadi mungkin penyesuaian Iksan Akbar yang penyesuaian apa sih ini konten-konten kita ada yang baru gak? Pokoknya hari ini seru banget Lia ini selain jago bikin kopi susu Jago goyang, godain kang gendang segala macem Tapi kita mau challenge hari ini Bawain berita-berita terbaru Oh gitu? Ini adalah segmen terbaru dari kita di KOMIMEL Namanya SMS Social Media Seru Baru datang dikasih uji coba ya? Iya dong Siapa tau kalo di uji coba cuco maru cuco Lanjut terus Em Oh gitu Mau gak lanjut terus Siapa yang nolak? Oke ini adalah berita-beritanya Lia bisa berdiri di sebelah sana Gue challenge lo membawakan berita-berita dari social media yang seru Silahkan disitu Lia Ini aku dedekan kayak ditinggal selingkuh ya Wow Coba ya Iya Jadi kalo pembawa Pembawa berita tuh Pembawa berita Lo ala-ala mungkin Cutari Ya Oh gitu ya Terus Kalo Milani Ricardo kayak gimana? Kalo Milani Ricardo pendiem orangnya pemalu Oh pemalu Coba Li Oke berita pertama silahkan Eh ya Allah Kan tes Baik-baik eh batuk-batuk sekarang Dites loh ntar gak boleh Ini mohon maaf matador gak keliatan mata Iya iya baca boleh Baca aja ya 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 Hai pemirsa gitu Hai pemirsa yang di rumah Kali ini bersama tetap bersama Lia Di acara Call Me Mel Kali ini Lia akan membacakan berita-berita terkini Yaitu Sebentar Apa itu? Untuk video pertama mungkin ada sebagian orang yang ngefans banget sama kita Dan ada juga yang tidak suka sama Halnya ketika kita di atas panggung Sering mengalami kejadian yang tidak dibangka Dibangka-bangka Apa sih? Sangka-sangka Mi kali bangka Ya ampun Eh lo jadi indir tamu gue ya bangka Awas lo Yang disangka-sangka Seperti yang terjadi Oleh salah satu musip Musisi rap Oh rap Yang leek Berikut videonya Hehehe Emak 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 Wow 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 Eh ternyata ini bukan yang leek doang loh Aku juga pernah ngalamin Kak Mel Gitu Pernah Dia kan pernah sama trio nya waktu itu Kak Pernah mengalami apa Lia di atas panggung? Jadi pernah dilempar sendal Oh kena ke muka enggak? Enggak Sayang banget kenapa Tapi kalau di dunia perdangdutan itu bukan hal yang biasa Jadi memang mereka kalau udah antusias jangankan sendal helm helm-helm pun dia lempar Bisa lempar Iya Tapi kayaknya kalau menurut gue Lia barusan pembohongan publik lagi deh Kenapa sih semua orang atau kebohong Kayaknya kalau gue liat waktu kamu manggung itu ributnya bukan sama penonton deh Sama siapa? Sama temen sendiri Terima kasih Si Lia udah tau loh arah omongan gue Gue penasaran kalau ayah nih Harirnya sepanjang dari tahun 1969 sampai sekarang Di panggung yang paling ayah inget yang bikin deg-degan Kayak yang ngelag tadi apa? Pernah? Pernah ada yang rusuk gak? Gini ikut-ngikut gak sih? Ikut-ngikut sini-sini Sampai disana aja yang ikutnya Kan boleh lagi ngerumpi Pernah ada yang rusuk gak ya? Misalnya ngelempar barang apa yang paling parah gitu ya? Wah macem-macem Mel Misalnya apa ya? Macem-macem misalnya kadang-kadang ada orang yang kadang Kita lagi nyanyi tau-tau abis nyanyi ada laki-laki dateng ke kita Terus bilang waduh silahkan nih Karena di depan ada yang orang cantik nih Terus kita nyanyi Terus mata kita paling langsung kita Sono Sono gitu akhirnya Laki waduh bahaya nih gak taunya Cuman istri saya lagi nyidam pengen diteket Oh iya Kayak begitu Mel Aneh-aneh begitu ada ya? Begitu ada lagi yang kita turun Begitu turunnya bibir merah pada nempel di pipi Oh enak gak? Menang banyak dong ayah Masa nyanyi terus kemana dari situ? Aduh udah gitu Kepinggungan Mereka dibahas loh Apalagi zaman dulu kan belum ada lambe turah Beber Tapi aku baru inget aku juga pernah sampe nangis loh Kenapa? Aku dilemparin gitu sama orang Kameran apa? Dilemparin uang Oh itu memang tau loh Bahagia Ada video lain lagi kan? Ada-ada Nah makanya Ayah paling aneh apa? Paling aneh Tapi ada yang paling gak bisa lupa Itu ayah begitu nyanyi kana tadi Kana oh Begitu nyanyi kana itu Ya Di panggung itu kan ada tiang Mel ya Ya Itu selalu biasanya kalo udah kana Set pegang Tiang ayah pegang Ya Tiang ayah pegang Begitu terakhir ini begitu mau pegang Kana-kana Itu gak jadi Kenapa ya? Begitu gak jadi ayah pikir ah gak jadi gak usah pegang Kau usah pegang tiang ya Akhirnya begitu ayah habis segini Engkau lagi di sini ya Koda terakhir Ya MC MC datang Masuk ya Masih ayah tuh yang kesetrum Astaga Ayah masih dilindungi Tuhan Alhamdulillah Jadi ayah berkirang Alhamdulillah Kaisan Kaisan mau nyobain gak? Tersyukur Enggak, thank you, thank you Terima kasih Wah itu langsung Astaga Tapi orangnya gak meninggal kan ya Aduh langsung bak rumah sakit Sampai begitu selesai Orang kasih salam semua Selamat Pak Mansur selamat Iya masih diselamatin sama Orhan Baik Masih ada video lainnya Lanjut Video kedua ini Tingkah laku penggemar terkadang suka berbeda-beda Dari nari, bergoyang Bahkan tidak sabar ada yang ia lakukan Seperti beberapa orang yang ada di video berikut ini Mereka ingat seperti orang rusuh Nih coba lihat videonya Nah, kali ini video yang ketiga ada lagi penyanyi yang hafal dengan lirik sudah biasa Tapi gimana jadinya ketika bernyanyi kita lupa lirik Tidak hanya malu tapi malu-maluin Seperti yang terjadi di video ini Bersama, saya berdiri di video ini Bersama, saya berdiri di video ini Bersama, saya berdiri di video ini Dengarlah sayangku Tidak ada yang lain saat ini Hanya kaulah Hanyalah kau Lah kau yang hanya kau Kaulah yang hak Apa yulah Nah, kan Astaga Tapi memang ya Kalau untuk kadang suka lupa-lupa ingat itu hampir semua penyanyi ya Kadang kalau kita lagi perform atau apa Karena kan kita ya gak selagu dua lagu Pasti akan ada ngeblanknya Lu pernah juga Li Sering Sering juga Kadang lupa temen juga sering Tapi gue setuju Lupa temen pasti sering Lupa lirik pasti sering Lupa satu yang gak mungkin Apa itu? Lupa teken gak mungkin Oh gak Kadang-kadang udah teken itu masuk Ayah suka lupa lirik gak? Kalau nyanyi suka lupa lirik gak? Alhamdulillah gak Alhamdulillah Alhamdulillah Ayah tuh gak lupa lirik loh kalau nyanyi Iya Alhamdulillah ayah berarti sebagai penyanyi senior Iya kan Yang sudah banyak makan asam dan juga jarang kehidupan Nah seperti itu tadi video-videonya Iya Mungkin yang di rumah juga pernah mengalami melihat seseorang Atau lagi ngapain ikut baper Kayak contohnya Aku juga kalau ngeliat ayah juga baper Iya Kenapa lo ngeliat ayah baper lo? Aduh Lagian emang kadang-kadang kalau mau penyanyi mau penonton gitu til Awalnya baper Ujung-ujungnya hmm buka-bukanya lemper Gak tawa dong gue udah nyiapin lo jokes gue Gak seru loh emang gak seru penonton gue balikin Ergh Pemirsa jangan kemana-mana tetap di Komi Mel Kering kering hello Komi Mel Terima kasih.